Setelah sebelumnya didatangi oleh DPRD Kota Palembang, kini pengelola tempat hiburan malam Gold Dragon datang ke DPRD Palembang untuk memenuhi panggilan dari Komisi 2. Menindak lanjuti sidak yang dilakukan DPRD Kota Palembang beberapa hari lalu di tempat hiburan malam Gold Dragon di Jalan Ersu Kamto. Kali ini pihak manajemen Gold Dragon datang ke Komisi 2 DPRD Palembang untuk memenuhi panggilan DPRD Palembang dan menunjukkan surat izin dan mengatasi lalin di Jalan Ersu Kamto. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Palembang, Abdullah Taufik, mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan surat izin dari manajemen Gold Dragon sendiri sudah dilakukan dan pihak Gold Dragon menunjukkan izin untuk hiburan malam dari pusat. Namun demikian pihaknya dan dinas PTSP Palembang akan mengkaji ulang dan memutuskan beberapa hari lagi setelah rapat anggota apakah Gold Dragon akan ditutup sementara atau tidak. Tadi permasalahan perizinan, tadi ada pemahaman yang berbeda. Pemahaman dari PTSP Kota Palembang itu mereka munculnya perizinan itu dari Kota Palembang tapi perusahaan legal itu mereka sudah mendaktarkan dari pusat. Nah ini akan kita samakan percepsinya seperti kami akan dapat dulu dengan kawan-kawan ini sebuah rapat internal. Jadi sampai sekarang kami belum bisa memutuskan untuk memberikan rekomendasi apa ke pemerintah kota. Kami akan dapat sebentar mungkin jam 2 nanti kami akan dapat internal di Komisi 2 dan akan memberikan rekomendasi. Tapi yang jelas ada beberapa perusahaan sudah clear permasalahan Anda Lalin, tadi mereka terpaksa untuk memenuhi apa namanya, hal-hal yang belum terpenuhi. Jadi berdasarkan legal, beliau akan mengintervensi langsung. Sementara itu Wira, manajemen Gold Dragon mengatakan jika izin Gold Dragon ada dan izin menjual minuman alkohol juga ada. Namun saat sidak lalu terjadi kesalahpahaman antara pegawai dan anggota DPRD di mana pegawai menunjukkan izin lama minuman alkohol ke DPRD. Terangkan yang untuk izin ini gimana Kak? Katanya tadi kan menggunakan izin lama nih Kak. Gini, kita izin ada dua. Anak-anak Oliwings dan juga akastama PT Kalemang berjaksa-berjaya. Jadi itu yang sudah kita realisasikan akastama Gold Dragon yang sekarang yang memang saat-saat sidak itu dari pihak outlet tidak membutuhkan yang terbaru yang di bulan Juli ya. Yang kita memang belum memiliki itu adalah salah satunya TDG. Yang di mana kan kandidatnya seperti yang di daerah punya kebijakan sendiri. Nah ini kita akan berkomitmen dengan pihak perdagangan untuk memenuhi TDG. Kalau untuk yang izin jual mikolnya gimana tuh? Oh ada sudah. Itu nanti yang SKPLA kita memang kemarin ada sedikit kesalahpahaman kalau itu salah cetak dan memang ternyata balik lagi ke penunjukan distributor hanya satu tahun. Jadi memang matinya itu di bulan Juli 2023. Saat ini akan kita, saat ini sedang kita proses perpanjang.